Assalamualaikum teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara praktis dan menguntungkan budidaya ikan lele di rumah nah pada kesempatan kali ini salah satu media yang saya gunakan adalah media ember berikutnya saya sudah sediakan dua ember sebagai media yang akan kita gunakan untuk budidaya ikan lele di rumah Oke sebelum kita masuk ke video yang lebih jauh jangan lupa untuk dukung saya dengan mengklik like subscribe dan komen dibawah ini untuk memudahkan saya dalam pembuatan video-video selanjutnya Oke terima kasih berikutnya saya akan coba perlihatkan kepada teman-teman semua hasil budidaya yang sudah saya lakukan dimana ini contoh aja ya ada dua ember yang didalamnya berisi ikan lele yang sudah berumur satu setengah bulan ya dan disini teman-teman bisa lihat ya dua ember ini mempunyai tutup yang berbeda yang satunya menggunakan tutup kawat jaring kawat ya yang satunya ditanami kangkung dengan media glass cup yang biasa digunakan untuk pop penasaran teman-teman yuk kita lihat lebih dekat lagi selamat menikmati 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 sekarang kita coba buka tutupnya supaya lebih kelihatan lagi ikannya sehat atau enggak ya sudah mulai kelihatan jelas ya teman-teman ikannya kesit-kesit lincah-lincah semua untuk ember yang berisi tanaman kangkung ditutupnya kita bisa lihat pada saat dikuras seperti ini sehat-sehat semua nah kalau teman-teman penasaran untuk ember yang dari jaring kawat dipuras juga saya bisa perlihatkan juga ya seperti ini penampakannya cukup jelas ya kita lihat sehat-sehat semua oke itu tadi hasil budidaya lele yang sudah saya lakukan selama satu setengah bulan penasaran pengen lihat yang lain? yuk ikuti saya ini dia hasil budidaya lele saya yang lainnya teman-teman bisa dilihat ini bisa dilihat ini yang ember ada tanaman kampungnya dan yang satunya lagi di akuarium ya akuarium bekas ini teman-teman dasarnya itu dicor dengan semen ya nah disini ikannya itu usianya kurang lebih 3 mingguan ya nah ini satu lagi di kolom mungil saya ukuran kolomnya itu kurang lebih 40 cm x 2,5 m ya ini bisa menampung 158 ikan lele ya yang usianya sudah mencapai 2 bulanan 2 bulanan nah ini kondisinya pada saat dikoras ya nah ini kondisinya pada saat dikoras ya kita coba lihat yang ada di dalam ember sini nih penasaran ya ikannya sebesar apa sih nanti coba kita ambil deh oh iya teman-teman salah satu hal yang harus kita perhatikan pada saat kita budidaya ikan lele di rumah ini adalah yang pertama kita harus menjaga kebersihan air yang ada di dalam kolom ikan agar ikan yang kita hasilkan juga berkualitas dan air yang ada di dalam kolam juga tidak menyemari lingkungan di sekitar kita terutama bau yang dihasilkan ya nah untuk itu pada video tutorial berikutnya akan saya coba jelaskan kapan waktu kita menguras teras dan bagaimana terapi airnya agar tidak terlalu bau karena kebetulan posisi budidaya ikan lele di rumah saya ini yang pertama ada di teras yang kedua ada di lantai atas seperti yang teman-teman lihat pada video ini sebelumnya nah tadi kita mau lihat ikan yang ada di ember hitam ini ya ikannya sebesar apa sih coba kita tangkap dulu ya nah ini dia teman-teman salah satu ikan yang ada di ember warna hitam untuk usia lele ini kurang lebih 3 bulan ya teman-teman dan ini sudah pernah kita panen sebelumnya karena untuk dikonsumsi sendiri jadi kita panennya gak sekaligus ya sesuai dengan kebutuhan hariannya kita aja ini saya sedang coba tangkap ikan yang lainnya tapi sepertinya agak sulit ya ya sudah tidak apa-apa kita lihat yang sudah kita tangkap saja ini coba saya perdekat lagi supaya lebih jelas ya nah kita lihat jelas ya teman-teman ikannya gemuk, lincah dan sehat rata-rata di ember hitam yang tadi itu lelenya sebesar-besar ini ya usianya itu 3 bulan selamat menikmati oke coba nanti kita tangkap lagi yang lainnya ya oke selanjutnya kita tangkap lele yang ada di kolom aquarium ini ya supaya terlihat lebih jelas supaya terlihat lebih jelas nanti apakah lelenya itu sehat atau tidak lincah atau tidak ini dia teman-teman sampling tangkapan yang saya dapat ini sehat dan lincah ya tidak sakit tidak luka kita coba tangkap lagi mudah-mudahan dapat nah ini dia contoh yang lain ya berbeda dengan yang tadi untuk yang di kolom mungil ini coba saya tangkap dari pinggir ya ya dapat juga ya nah untuk lele yang di kolom ini itu usianya 1,5 bulan sampai 2 bulan 2 bulanan karena besar kecilnya itu sudah saya sortir teman-teman bisa lihat lelenya juga gemuk lincah sehat oke teman-teman bisa lihat posisi kolam yang ada di rumah saya ini bersebelahan dengan kamar ya kalau kita tidak bisa menjaga kualitas airnya dengan baik akan menimbulkan bau yang tidak sedap sampai masuk ke ruangan kamar untuk itu kita juga harus rajin memantau kondisi air dalam kolam agar tidak terlalu mencemari lingkungan sekitar kita ya selamat menikmati 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 ok bagi teman teman yang penasaran ingin melakukan budidaya ikan lele di rumah atau punya hobi budidaya ikan di rumah tapi ragu-ragu nah teman-teman bisa mengikuti video saya di video selanjutnya nanti disitu akan saya buat panduan bagaimana cara praktis budidaya ikan lele di rumah tanpa harus menghabiskan waktu teman-teman semua dan pastinya kalau itu menjadi hobi teman-teman teman-teman bisa melakukannya dengan senang kenapa saya katakan bisa melakukannya dengan senang karena ikan lele itu sendiri memberikan hinduran pada saat kita memberi makan pada saat ikan lele itu tumbuh dengan sehat hingga lele yang kita hasilkan nanti berkualitas dan kuantitasnya banyak oke teman-teman cukup sampai disini dulu ya video dari saya semoga dapat memberikan sedikit banyak manfaat buat teman-teman semua dan memberikan motivasi kepada teman-teman mengenai budidaya ikan lele di rumah jangan lupa jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe like dan komen pada tombol di bawah ini untuk memudahkan saya dalam pembuatan video-video selanjutnya dan memudahkan juga teman-teman untuk mengikuti video-video saya selanjutnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati